Tidak, tidak, tidak. Jadi, tidak. Tidak, tidak. Hadiran event perlombaan F1H2O di Danau Toba akankah menjadi berkah untuk masyarakat atau menjadi musibah? Saksikan ulasan diskusinya di Sersantoba pada hari Kamis 10 November 2022, pukul 5 sore. Pihak Kepolisian Polsek Parapat Simalungun berhasil mengamankan 7 orang yang sedang asik mengkonsumsi narkoba. 7 pelaku diamankan saat aksi pes tanarkoba di dalam sebuah kapal di pinggiran Danau Toba. Rambut? Salah. Apa? Satu minggu menangkalkan? Apa ada sebuah kapal di sana? Pak? 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 Penangkapan ketujuh warga berawal dari ditangkapnya R. Lubis, 15 tahun, dan R. Sinaga. Keduanya diamankan usai membeli sabu-sabu dari seseorang di sekitar Dermaga, Tiga Raja. Dari pengakuannya ternyata sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya di dalam kapal. Polisi pun berhasil menggerebek ke dalam sebuah kapal pada malam harinya. Saat digerebek, polisi berhasil mengemankan empat pria dan satu wanita yang sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kelima orang tersebut masing-masing berinisial HS, TS, SH, dan MR yang merupakan warga kelurahan perapat dan sementara seorang wanita, DS, juga ikut diamankan. Bersama para pelaku, polisi juga mengamankan alat isap sabu, empat unit handphone, korek api, dan plastik kecil berisi sabu-sabu. Korsek parapat bersama dengan warga yang khususnya di bawah mercusuar yang menarik di pinggir pantai telah mengamankan tujuh orang di antara satu perempuan yang diduga pengguna narkoba dan saat ini sudah berada di korsek. Untuk tindak lanjutnya, kita akan lipatkan ke korek kesat narkoba. Itu ditangkapnya memang di dalam kapal komenden ya? Ya, ada yang di dalam kapal dan ada juga yang di luar kapal. Untuk barang bukti dan apa saja yang diamankan? Untuk barang bukti saat ini ada pipet, buang, mancis, dan juga ada diduga sabu dalam plastik kecil yang sudah diamankan. Dan juga ada buang sebesar Rp200.000. Ketujuh pelaku langsung dibawa ke mapolsek parapat untuk selanjutnya akan diserahkan kesatuan narkoba Polresi Malungun.